Intro Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Tuduh Bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Luria Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan Ijinkan roh Allah memberi kita hikmat Agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini Adalah dari Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30 Saya akan membacakan sebagian daripadanya Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri Yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka Yang seorang diberikannya lima talenta, yang seorang lagi dua, dan yang seorang lain lagi satu Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat Segera pergilah hamba yang menerima lima talenta itu Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba lima talenta Hamba yang menerima dua talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba dua talenta Tetapi hamba yang menerima satu talenta itu Pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya Mendengar yang mengasihi Tuhan Ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini Adalah dari Matius pasal 25 ayat 18 Tetapi hamba yang menerima satu talenta itu pergi Dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya Renungan hari ini berjudul Tekun itu kebiasaan Bambu Cina selama empat tahun pertama ditanam dan dipupuk Nyaris terlihat seperti tidak bertumbuh Setelah tahun kelima Pohon bambu itu dalam waktu lima minggu Bisa bertumbuh setinggi 25 meter lebih Seperti itulah ketekunan Setiap hari harus dirawat Meski kasat mata tidak tampak bertumbuh Kisah hamba yang menerima satu talenta Yang diceritakan oleh Tuhan Yesus Adalah antonim dari ketekunan Hamba yang menerima satu talenta itu Pergi menggali lubang untuk menyembunyikan uang tuannya Lalu mengembalikan uang itu Satu tidaklah banyak, bukan modal yang besar Satu talenta itu seperti pohon bambu yang terkesan sulit atau takkan bertumbuh Namun satu talenta Seharusnya membuat orang lebih tekun Tak mudah menyerah Sebab satu peluang akan hilang jika tidak dimanfaatkan Satu impian akan mati jika tidak diperjuangkan Satu potensi takkan tumbuh jika tidak diberdayakan Satu talenta membutuhkan ketekunan Suatu kebiasaan untuk tetap berusaha Terus aktif meski keadaan sulit tanpa kepastian Tekun itu membiasakan diri untuk tidak menyerah Tekun itu seperti pohon bambu yang bertumbuh dalam hitungan tahun Ketekunan membutuhkan waktu dan tentu saja kesabaran kita Tekun itu kebiasaan dan sepertilah sinnya kebiasaan Ketekunan bisa dilatih menjadi semakin baik Pendengar yang mengasihi Tuhan Apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA Nomor 4565 008880 Atas nama Yayasan Pelayanan Gloria Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian Dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat Di hari istimewa ini Shalom Terima kasih telah menonton!